Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di kaum channel Pada kesempatan kali ini kaum channel akan membahas tentang 4 gulungan yang tidak mencium bau surga Tapi sebelum masuk pembahasan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini Agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video baru lainnya Setuju kan? Surga adalah tempat di akhirat yang dalam Al-Quran Allah gambarkan sebagai tempat yang luar biasa indah Dan setiap makhluk yang beriman kepada Allah pasti berharap untuk meninggalinya Ketika mereka sampai pada kehidupan abadi di akhirat kelak Melalui Al-Quran Allah telah menjanjikan kenikmatan tiada tara dan tak bisa terjangkau oleh bayangan manusia Namun untuk menggapai surga itu Ada harga yang harus kita bayar Yaitu ibadah dan amal kebajikan Dan bagi mereka yang tak pernah beribadah Tak akan sampai ia pada surga Bahkan mencium bau surga pun ia tak bisa Ada 4 gulungan manusia Mereka tak akan dapat bau surga Padahal bau surga itu dapat dirasa sejarah 500 tahun perjalanan lamanya Mereka lah orang-orang yang pelihara kekikiran Orang yang suka menyebut-nyebut pemberian Peminum minuman memabukkan Anak yang pada orang tua ia durhaka Jika seseorang memakai parfum Kita akan mencium bau wanginya Bila berada di dekatnya Apabila agak jauh darinya Bau harum tidak akan tercium Bila ingin kita menikmati bau harumnya Maka kita harus dekat-dekat dengan dirinya Itu sudah sesuatu yang wajar Surga adalah kebaikan Surga Bagikan seorang wanita yang memakai parfum Dengan bau yang sangat harum Keharuman surga tercium hingga jarak yang sangat jauh Kita tidak dapat membayangkan Berapa jauhnya jika disebutkan 500 tahun perjalanan Jika manusia tidak mampu mencium bau harumnya surga Seberapa jauh dari surga sebenarnya dia berada Mengapa ada manusia yang demikian jauhnya dari surga Surga seperti wanita cantik berbau harum tersebut Tidak mau dekat-dekat dengan mereka yang tidak disukainya Misalnya wanita tersebut tidak suka dengan perokok Maka ia akan berjauh dari si perokok tersebut Surga akan menjauh dari orang yang dibencinya Atau orang yang dibencinya akan dijauhkan Allah dari surga Siapa saja sebenarnya manusia yang dibenci surga Sehingga mereka harus jauh-jauh dari surga Yang untuk mencium baunya saja harus berjalan selama 500 tahun Mereka adalah orang yang selalu kikir Tidak punya sifat kedermawanan sama sekali Kekikirannya dipelihara malah dari waktu ke waktu ditingkatkan Juga orang yang tidak ikhlas dalam melakukan pemberian Ketidakikhlasannya diwujudkan dengan selalu menyebut Dan mengungkit-ungkit pemberian yang telah dia lakukan Baik kepada orang lain maupun orang yang diberinya Kemudian orang yang hobi minum Sudah jelas memulut mereka bau Otak mereka kacau dan bicara yang ngelantur Jangankan surga Wanita di dunia saja akan takut dan menjauh terhadap pemabuk seperti itu Dan terakhir adalah anak yang durhaka kepada orang tuanya Anak seperti ini memang keterlaluan dan sudah selayaknya dijauhkan dari surga Anak yang tak tahu balas budi Sudah susah payah dihidupi dan dibesarkan malah menurhakai Allah akan marah karena keriduannya adalah keriduan orang tua Anak yang durhaka tidak akan mendapat keriduan Allah Artinya tidak akan mendapatkan surganya Semoga Allah selalu meridui ibadah kita Agar kita tidak termasuk dalam keempat golongan ini Mengapa ada manusia yang demikian jauhnya dari surga? Surga seperti juga wanita cantik berbau harum tersebut Nah sekian informasi tentang 4 golongan yang tidak mencium bau surga Semoga informasi dibermanfaat dan menambah pengetahuan Anda Wabitafikulidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!